Tau-taunya judul gitu loh, tadi saya terkejut, tapi beberapa hari yang lalu itu saya tuh ngimpi aja sama Pak Muhyiddin Tumang, jadi al-arwah hujunudun mujannadah, saya kira sudah memang dulu itu sering ketemu tapi nggak pernah bicara mau tinggal di mana, mau hubungan, nggak ada, cuma ketemu-ketemu, tiap hari ketemu ngeliwat di sana. Masya Allah ini satu karunia Allah, semoga nama beliau Muhyiddin menghidupkan agama ini betul-betul datangnya nanti menghidupkan agama, betul. Hadirin dimulakan, tadi ini acara akad nikah ini kita mulai dengan merhabanan, Baca selawat dan mengucapkan pantun-pantun sanjungan untuk Rasulullah s.a.w. Dengan harapan kita ini bisa Menggembirakan Rasulullah s.a.w. Karena barang siapa menggembirakan Rasulullah berarti menggembirakan Allah Dan barang siapa menggembirakan Allah dimasukkan dalam surga Dan Rasulullah ini termasuk senang juga mendengar syiir-syiir pantun-pantun seperti ini Sehingga orang-orang Madinah ketika Rasulullah datang di sana disambut dengan Maka kalau kita ini merhabanan ya kita ini Berharap salawat dan salam kita kepada Nabi itu akan sampai kepada beliau di alam sana Dan akan sampai insyaallah Kalau sekarang dengan pakai HP bisa hubungan langsung ke Amerika, ke Cina, ke Belanda, ke satelit Putar seluruh alam Maka dengan iman kita bisa antar alam bukan seluruh alam Alam dunia, alam barzah Nyambung semua dengan iman Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaikum ya Habibullah Assalatu wassalamu alaikum ya Habibullah Ini kalau dibarengi dengan seterum iman, ini akan sampai ke alam barzah Akan sampai ke negeri akhirat Dan orang iman itu dengan imannya memang bisa berhubungan dengan Nabi Sebagaimana ketika salat Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Habibullah Semoga Allah mengingati orang yang mengingati aku dengan kebaikan Ini dalam sebagian ulasan para ulama Itu maknanya itu Kalau telinga itu berdengung itu maknanya itu Rasulullah itu sedang mengingati kamu Itu sebagian ulasan ulama begitu Kalau menurut dokter itu ya kalau dengung telinga itu gara-gara ginjalnya tidak normal Kemudian naik jadi dendengung Itu ulusan dokter Dokter otaknya tidak sampai ke sini Dokter itu ya ilmunya itu ilmu materi Tapi Rasulullah itu ilmu materi dan ruhani Maka kalau telinga berdengung itu Rasulullah sedang mengingati kamu Maka kamu baca salawat untuk Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alih Hati ini dimulakan Sebagaimana majlis walimah ini kita mulai dengan menggembirakan Rasulullah sallallahu wa sallam Maka hendaknya walimah ini juga kita niatkan untuk menggembirakan Rasulullah sallallahu wa sallam Tanakahu tanasalu fa'inni mubahin bikumul ummah Kamu kawinlah, kamu beranak pinaklah Sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kamu yang banyak Rasulullah itu senang kalau umatnya itu banyak itu senang Maka kalau Ada orang KB itu Rasulullah enggak senang itu Jelas itu sudah Wah ini bertentangan dengan program pemerintah Ini bukan bertentangan, itu program itu bukan program pemerintah Itu programnya orang-orang yang tidak paham agama Bukan program pemerintah Tanakahu tanasalu fa'inni mubahin bikumul ummah Jadi semulaikan, kamu lihat saja di negeri kita ini Dulu umat Islam 99% Sekarang prosentase tinggal 84% Di antara sebabnya disamping kemurtatan-kemurtatan Juga sebabnya karena orang Islam itu kena KB Dan orang-orang non-Islam tidak KB Jadi lama-lama dengan KB itu Lama-lama orang Islam itu bisa minoritas di negeri kita ini Ini betul ini Kalau sudah minoritas Maka kita ini tauah mbak enggak karu-karuan nanti Maka kalau bisa punya anak yang sebanyak-banyak Rizkinya dari mana? Rizkinya dari yang menciptakan perut dan mulut Bukan dari kamu Saya pernah dapat berita dari orang-orang ahli kependudukan yang muslim Indonesia itu umpamanya penduduknya itu 1 miliar pun Tempatnya masih cukup dan masih luas sekali Jadi penduduk 200 judai gak ada apa-apa nih Cik kurang Kalau kita pergi Kalimantan ke Sulawesi Ke awal lagi Irian Barat Kosong enggak ada orang Maka omong kosong katanya itu penduduk Indonesia kebanyakan itu omong kosong Sangat-sangat kosong Bukan hanya kosong Sebetulnya saya ini sudah menjauhi omong-omong seperti ini Sebetulnya Tapi enggak tahu ini kok Kumat lagi ini enggak tahu Karena saya itu sumpah gitu melihat itu Kalau melihat Sensus dari Depak itu kadang-kadang nangis Masya Allah Ini kalau umat Islam ini terus merosot-merosot prosentasenya Kayak apa ini jadinya nanti itu Kayak apa Seperti di Kalimantan di mana-mana sekarang sudah banyak gubernur-gubbernur Nasrani Gara-gara prosentase umat Islam menurun Ini bukan main-main nih Kalau orang mau wajar berpikir itu Pantes saja sumpah itu pantas Belum lagi karena kemurtatan-kemurtatan yang diusahakan siang dan malam Masya Allah Semoga Allah Kasih taufik sama kita semua Dan seluruh umat Islam Maka kalau kita ini kawin Mulaikan Allah Ta'ala Dengan niat menggembirakan Rasulullah S.A.W Ma jazaul ihsan illal ihsan Insya Allah juga kita akan ganti Digembirakan oleh Allah Tapi kalau kita ini kawin Hanya ingin menggembirakan Diri sendiri Nah ini kita ini rugi Coba kita ini kawin itu Dengan niat menggembirakan Rasulullah Mencari ridha Allah Nanti insya Allah itu Perkawinan kita ini akan penuh dengan kegembiraan Kemudian mulaikan Allah Ta'ala Ini mumpung dalam kesempatan seperti ini Indahlah kita sedikit menyimak Al-Quran Bagaimana keluarga-keluarga yang disintai oleh Allah dalam Al-Quran Para nabi, para rasul sudah jelas Cuma kita ingin bicara sedikit mengenai orang-orang yang dibawah para nabi Bagaimana mereka itu diceritakan dalam Al-Quran Ini keluarga yang disintai oleh Allah Keluarga Luqman Kenapa disintai oleh Allah diantara sebabnya? Karena keluarga ini ada Prehatin agama Bukan hanya amal agama Prehatin agama Maka Luqman mengumpulkan anak-anaknya Cerita keagungan Allah Cerita pentingnya sholat Dan cerita pentingnya perjuangan Wa'mur bil ma'rufi wanha'anil munkar Anak-anaknya Diminta untuk jadi pejuang-pejuang Amar ma'ruf nahi amunkar Dengan sabar Inilah keluarga yang disintai oleh Allah Kemudian yang kedua Keluarganya Imran Ali Imran Diceritakan dalam Al-Quran Kalau keluarga Luqman ini yang diceritakan laki-lakinya Tetapi kalau keluarga Imran yang diceritakan wanitanya Iza qalatum ra'ati Imran rabbi Inni nadertu laka ma'fi batni muharara Fataqabbal minni Istrinya Imran ketika hamil Beliau berdoa Ya Allah saya bernadhar Bayi yang ada di perutku ini Muharrar Bebas dari urusan dunia Hanya untuk khidmat agama saja Maknanya muharara itu Anaknya itu hanya untuk agama saja Untuk perjuangan Maka ini kita perhatikan Kalau keluarga Imran yang diceritakan Wanitanya Kalau keluarga Luqman Yang diceritakan laki-lakinya Kenapa? Karena keluarga Imran itu yang paling mikir agama itu wanitanya Sehingga dia Waktu hamil Cita-citanya itu anaknya untuk perjuangan Kalau keluarga Luqman yang paling fikir agama laki-lakinya Maka yang diceritakan laki-lakinya Maka bagaimana Santri-santri yang kawin ini wanitanya seperti Imran atau Imran Laki-lakinya seperti Luqman Alihim Ridwanullah Namulaikan Allah SWT Maka nanti kita Masuk di rumah kita masing-masing setelah dikawinkan Bukan hanya pertemuannya Seorang suami dengan istri Kalau pertemuannya suami dengan istri Di mana-mana banyak Tetapi bagaimana Tetapi bagaimana Pertemuan kita dengan calon istri kita nanti Pertemuan seorang da'i dan da'iah Seorang yang prihatin agama Dan Istrinya yang prihatin agama juga Pertemuan Penerus Luqman Dan penerusnya Imran Atau Imran Hanna Radhiallahu ta'ala Pertemuan Penerusnya Rasulullah SAW Dan pertemuan Penerusnya Khadijah Radhiallahu ta'ala Nah baru Keluarga kita ini Jadi keluarga yang Istimewa Istimewa Kalau pertemuan Laki-laki Perempuan itu Mahlah Kambing pun juga Pertemuan Laki-laki Perempuan Tapi kalau Pertemuan Penerus Rasulullah Dan penerus Khadijah Nah ini Bagu-baru Membuat para malaikat Pada tersenyum Malaikat Sehingga rumah kita ini Akan bercahaya Dilihat Dilihat dari langit Nah Malaikan wa ta'ala Saya kira itu Ini Masya Allah Yang akan dinikahkan ini Cukup banyak ini Delapan Orang Jadi untuk salah satu Jamaah ini Nanti Bisa dijadikan Dua Jamaah Empat-empat Untuk keluar Tiga hari nanti Insya Allah Jadi saya Malaikan wa ta'ala Ini pejuang itu Pikirnya begitu Maka Kita akan Angkat nikah Sebelum akan nikah Sebagai kebiasaan Para ulama-ulama kita Kita istighfar Baca Syahadat dulu Memperbaharuki Iman kita Islam kita Sehingga Pernikahan kita ini Menjadi pernikahan yang Diberkati oleh Allah Menjadi pernikahan yang